Vokalis Noah, Ariel, mengungkap penyebab nama Eros Chandra, gitaris Sheila on 7, tak ditulis dalam kredit lagu Menghapus Jejakmu, meski ia adalah salah satu penulis lirik dan pencipta lagu tersebut. Menurut Ariel, awalnya lagu tersebut sudah ia buat terlebih dahulu, hanya saja dalam kondisi mentah dan belum siap dirilis. Di saat yang bersamaan, Ariel dan kawan-kawan tengah fokus menggarap lagu untuk album ketiga Noah, yang saat itu masih bernama Peter Pan. Khawatir album Peter Pan tak selesai tepat waktu, akhirnya Ariel meminta Eros untuk menyelesaikan lagu Menghapus Jejakmu. Di tengah proses pembuatan album ketiga, terjadi perpecahan di internal Peter Pan, yang membuat semua rencana pembuatan album buyar. Setelahnya, Peter Pan dituntut untuk membuat album baru, dengan format dan personel yang tersisa saat itu, yakni Ariel, Lukman, Reza, dan Uki. Akhirnya, saat menggarap album terbaru Peter Pan yang berjudul Hari Yang Cerah, Ariel terpikirkan lagi dengan lagu Menghapus Jejakmu. Namun, lantaran Eros yang saat itu berada di label yang berbeda dengan Ariel, Eros enggan mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu, karena persoalan kontrak dan lain-lain. Meski demikian, kata Ariel, urusan dengan Eros akhirnya diselesaikan oleh petinggi label musika. Diketahui, lagu Menghapus Jejakmu menjadi lagu hits Peter Pan, setelah mengalami perpecahan. Lagu Menghapus Jejakmu dirilis pada tahun 2007, bersamaan dengan album Hari Yang Cerah. Kini, setelah 15 tahun berlalu, nama Eros Chandra Sheila on 7, sudah dimasukkan ke dalam atribusi pencipta lagu Menghapus Jejakmu, setelah Peter Pan berganti nama menjadi Noah, dan memutuskan untuk merekam ulang lagu tersebut.